Takwat Nanyijak, truk kontainer bermuatan mebel terguling di Mantingan, Jepara. Truk kontainer meratus dengan pelat nomor H1457 yang merek Nissan yang dikendarai oleh Ilham 27 bermuatan barang mebel furnitur arah Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang terguling di Jalan Lingkar, Jepara. Tepatnya 100 meter dari Makam Sunan hadirin Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada Kamis 12 September 2024, sore. Truk kontainer bermuatan barang mebel furnitur yang rencananya dikirim ke Sampit, Kalimantan Timur terpaksa bermalam di Mantingan. Jepara dikarenakan menunggu truk derek hingga besok Jumat yang akan mengevakuasi tergulingnya truk kontainer tersebut. Kamal, warga Mantingan yang melihat kejadian kontainer terguling menceritakan, Ya, tadi gak kuat Nanyijak terus keneknya turun lihat ke belakang. Takutnya ada kendaraan yang kemunduran kontainer ini. Tadi sih terdengar suara rem berkali-kali. Terus mundur pelan-pelan ya supirnya gak kuat pegang setir terus guling gitu, ucapnya. Prosidi, pemilik barang mebel furnitur asal Desa Tegal Sambi mengatakan, Ya ini barang produksi mebel gabungan antara saya, Pak Lasmin dari Semat dan satu orang pengrajin dari Kecapi yang besok harus dikirim ke Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk dikirim ke Sampit Kalimantan Timur pesanan Pak Beni. Ujarnya, Kamis 12.09, malam. Ia menambahkan, Info tadi sih besok didereknya, Ya semoga barang-barang meja kursi yang di dalam tidak apa-apa, Imbunya. Dari informasi yang diterima, Rencananya besok hari Jumat untuk mengevakuasi tergulingnya truk kontainer tersebut dengan ditarik dua truk derek dari Semarang. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa dan hanya menimbulkan kemacetan sementara. Warga sekitar akhirnya menutup sementara perempatan jalan lingkar jepara tepatnya di lampu merah mantingan hingga selesai pengevakuasian truk kontainer tersebut.